Assalamualaikum, halo sahabat kreatif, berjumpa lagi dengan saya Edwin Shah dalam podcast Sang Pemimpi, dari Mimpi Menjadi Inspirasi. Kali ini kita kembali mengundang narasumber yang sangat luar biasa yang akan sharing pada kita. Penasaran? Berikut cuplikan. Febri Sutanti Sarjana Sains merupakan seorang winner hijab next stop model Bangka Blitung tahun 2023. Wanita lulusan Universitas Bangka Blitung ini juga merupakan seorang Miss Hijab Indonesia Bangka Blitung tahun 2021. Gadis cantik asal kota Panggal Pinang ini menempa dirinya dan banyak belajar di PT Rumah Pelangi Indonesia. Selain aktif sebagai MC dan moderator, Feb, Sapaan Akrabnya juga merupakan seorang aktivis perempuan dari masa kuliah hingga sekarang ini. Nah gimana? Keren banget kan? Dan sekarang teman-teman semua narasumber kita telah hadir. Oke halo Kak Febri, gimana kabarnya? Febri, Alhamdulillah baik. Nama lekamnya Febri Sutanti. Iya, Febri Sutanti. Kadang dipanggil Febri, tapi teman-teman yang deket tuh panggilannya Epep. Oh gitu ya? Oke, tapi saya kayaknya lebih baik panggil Febri aja. Iya, karena belum deket. Kan baru ketemu ini. Oke, baik. Nah jadi teman-teman semua, kita udah kedatangan nih narasumber kita yang sangat luar biasa. Nah sebelum kita mengulas lebih jauh bagaimana cerita meledai prestasi dan kehidupan Kak Febri sendiri, Edwin mau tau nih, sekarang kesibukan Kak Febri dan aktivitasnya apa? Kesibukan saya, saya tergabung di rumah pelangi entertainment. Oke, kemarin saya ikut Miss Model Muslimah, Alhamdulillah terpilih menjadi winnernya, juara satu Miss Model hijab. Wow, keren. Terus, aktivitas di rumah, saya juga ada cat shop di rumah, jadi sibuk ngurusin anabul-anabul di rumah. Oke, oke, oke. Terus juga cat food, usaha cat food juga di rumah, itu sih paling. Alhamdulillah juga kemarin baru selesai study saya di Universitas Bangka Blitung, jurusan kimia. Alhamdulillah mendapat gelar S1 Sarjana Sain. Oke, wow, luar biasa. Tepuk tangan dong. Keren-keren, jadi sekarang walaupun tergabung di rumah pelangi dan kegiatan lainnya, tapi juga berwira usaha. Iya, berwira usaha. Di bidang anabul-anabul ya? Iya, anabul. Tapi memang suka kucing ya? Awalnya itu memang suka kucing-kucing liar, ceritanya. Awalnya itu, saya sempro, seminar proposal waktu itu. Terus, doi saya ini kasih hadiah, gift gitu kan. Jadi dikasihnya kitten awalnya. Diurusin kitten-nya dari kecil sampai melahirkan. Dan ternyata mengurus anabul itu, apalagi anabul ras, perlu budget yang memang agak gede gitu. Daripada kita mengeluarkan budget, cari ide. Gimana sih kita mengurus anabul tapi ada pemasukan gitu. Jadi daripada kita beli cat food di luar, jadi kita aja yang jual cat food gitu loh. Berwira usaha gitu. Keren banget ya, berarti bisa melihat peluang. Iya, melihat peluang. Daripada kita yang mengeluarkan terus, bagaimana kalau itu sebaliknya? Jadi penghasilan. Iya, jadi jualan head food, terus grooming care anabul-anabul juga. Pet hotel untuk penitipan anabul juga. Itu kalau boleh tahu, tampaknya di rumah atau gimana? Iya, jadi di rumah itu kita ada ruangan khusus anabul, disitu jadi kita punya kandang-kandang sendiri untuk pet hotelnya. Juga ada, kita ada gudangnya untuk stok makanan dan pasir gumpal kucingnya itu sendiri. Oke, baik. Lumayan panjang ya kayak pembahasan tentang anabul gitu. Karena menarik loh teman-teman. Dari cerita Kak Febri tadi, awalnya dikasih hadiah, kemudian bisa melihat peluang bisnis gitu. Itu keren banget. Nah, yang paling menarik nih saya lihat dari CV singkatnya Kak Febri, itu winner hijab next top model tahun 2023. Iya. Wah, itu keren. Kalau Edwin boleh tahu, yang menjadi alasan ataupun motivasi pertamanya ikut event itu apa Kak? Jadi sebenarnya untuk ikut pigeon sendiri itu dimulai dari tahun 2020. Pernah dulu, dulu pernah sempat ikut Bujang Dayang di Pangkal Pinang. Cuman terkendala tinggi. Oke. Di Bujang Dayang sendiri itu kalau nggak salah wanita itu minimal 160. Saya sendiri 158. Kurang 2 cm. Kurang 2 cm saya. Jadi terkendala tinggi dan spesifikasinya yang lain kurang. Jadi nggak dapet. Jadi mencoba lagi, awalnya itu di Putri Model Muslimah diselenggarakan oleh rumah pelangi waktu itu. Waktu itu ambis banget pengen dapet juara satu. Oke. Jadi kayak semua orang ngeliatnya, oh ini saingan gue nih. Jadi semua peserta yang lain tuh dianggap saingan gitu. Oke. Punya perasaan hati yang nggak tulus. Nah, tak tahu cuman dapet di top 10 dan kategori inteligensi ya. Inteligensi ya. Disitu rasanya kayak kecewa kok nggak aku aja sih yang juara satu. Kan aku lebih itu, lebih hebat gitu kan. Arogansinya masih tinggi. Mencoba lagi ikut Miss Hijab. Perwakilan dari Bangka Blitung ke Nasional di Surabaya dapet top 15. Oke. Disitu juga perasaan arogansinya yang masih tinggi. Masih ada ya. Kok aku yang sehebat ini kok nggak bisa dapet top 8 gitu. Nggak bisa jadi winner gitu kan. Jadi mencoba lagi, ah terakhir deh ini kayaknya. Karena akan ada event besar selanjutnya pengen ikut Miss Model Hijab. Hijab next top model. Ikut lagi. Kali ini mempunyai motivasi. Yaudah deh apapun hasilnya. Aku menyerahkan diri. Aku punya kualitas seperti ini. Siapapun yang jadi winnernya aku udah ikhlas gitu kan. Jadi dengan perasaan yang tulus, arogansi yang tidak ada lagi, dan menyerahkan diri terhadap Tuhan, siapapun yang jadi pemenangnya nanti, kita harus support gitu. Lah malah juara satu gitu. Jadi prinsipnya adalah ketika kita punya hati yang tulus, disitu masuk rezekinya gitu loh. Wah menarik banget ya teman-teman. Jadi ternyata udah ikut dari tahun 2020. Iya dari 2020. Dan waktu itu 2020, 2021 masih egois ya. Iya egois. Ambisinya masih tinggi. Ambisinya tinggi banget. Terus sempat arogan juga. Kayak ngerasa orang tuh gak ada apa-apa ya gitu. Aku yang paling pantas gitu ya. Oke. Semakin hari tuh semakin belajar oh, semua orang tuh punya kualitas masing-masing gitu kan. Dan dengan hati yang tulus, bismillah. Eh malah dengan kita membawa perasaan yang tulus itu malah menjadi rezeki sendiri. Oke. Ini pelajaran ya teman-teman untuk kita semua. Jadi kalau ikut event-event pigeon gitu, jangan egois, jangan arogan, jangan sok paling oke gitu. Benar. Karena kita gak tahu ya kak ya, setiap orang punya basic dan skill masing-masing. Iya benar. Contohnya dari cerita Kak Febri tadi, tahun 2023 dia udah ubah mindset untuk memandang semuanya punya basic, semuanya sama, setara, dan lebih ikhlas. Alhamdulillah ternyata juara satu, keren banget. Kalau dulu itu, misalnya orang nanya nih kak, advokasinya gimana sih? Aku tuh selalu menganggap kalau orang nanya ilmu kaku, jangan dikasih tahu. Kalau dikasih tahu, kalau dianya tahu, bakal jadi saingan dong. Itu sebelumnya ya? Iya sebelumnya. Sebelum 2023. Iya sebelum 2023. Tapi sekarang, dari mulai ikut Miss Model Hijab kemarin, jadi banyak teman-teman yang lain yang memang nanya, kak nanti pertanyaannya kakak yang ini kayak gimana, gitu kan dikasih clue gitu kan buat INI. Aku tuh dengan ikhlasnya kayak menjawab, oh jawabannya tuh gini-gini gitu, kayak ikhlas banget ngasih ilmu tanpa memikirkan dia saingan gitu. Kalau sekarang udah ikhlas banget. Bertolak belakang ya, 180 derajat pemikirnya antara sebelum 2023 dan 2023. Benar, benar. Kita memang ketulusan itu bernilai banget kak ya. Iya. Ini bukti real loh teman-teman. Nah, jadi menarik kak. Selama kakak dari 2020 udah mulai ikut Pigeon, kemudian jadi winner di Hijab Next Top Model tahun 2023, yang paling, yang kakak ingat nih, yang paling menchallenge gitu, yang paling menantang selama perjalanan itu apa? Hambatannya. Hambatan sih sebenarnya banyak ya. Yang paling, yang paling berkesan, yang paling kak ingat. Yang paling menjadi hambatan itu sebenarnya diri sendiri sih menurut saya. Karena ketika kita misalnya di public ini, di masyarakat, kita ini kan ikut Pigeon. Tentunya bukan untuk kita sendiri, tapi kita harus punya impact kepada sosial. Jadi, pentingnya peran kita bagi sosial itu sebenarnya ada hambatannya. Hambatannya itu dari kita sendiri. Entah kita pengen sharing ke orang lain, tapi kita nggak punya public speaking yang bagus. Itu kan menjadi hambatan kan. Kita nggak punya wawasan yang luas. Itu kan juga menjadi hambatan. Jadi, awal-awal memang menjadi hambatan itu memang public speaking, yang memang masih gugup gitu kan. Terus, Pigeon pun juga bergerak di bidang sosial dan pendidikan utamanya. Dan saya sendiri pun kadang kurang kayaknya di bangka nih, di bangka induk nih, permasalahan sosialnya apa. Saya kurang baca, kurang wawasannya, kurang di situ. Itu sih yang menjadi hambatan. Oke, berarti ke diri sendiri gitu ya? Lebih ke diri sendiri, harus di upgrade. Kayak mulai dari sisi public speaking, kepekaan sosial, dan lain sebagainya. Dan itu butuh waktu ya, Kak ya? Nggak instan ya? Harus sering-sering update berita, harus sering sosialisasi juga ke orang-orang. Karena kalau public speaking itu juga belajar nggak bisa yang dalam satu hari, satu malam ya. Karena kita harus banyak ngobrol juga sama orang, juga harus banyak baca buku, baca berita gitu. Sudah singkat, butuh proses ya? Benar. Nah, hijab next top model ini kan diadakan oleh PT Rumah Pelangi ya? Rumah Pelangi Indonesia. Setahu Edwin, dari informasi yang masuk, ternyata Kak Febri juga talent dari PT Rumah Pelangi ya? Iya, tapi bukan talent tetap. Aku tuh dari putri model muslimah itu, dapet beasiswa. Jadi talent beasiswa gitu, bukan talent tetap. Oke, kalau Edwin melihat sendiri sih, rumah pelangi itu luar biasa ya? Iya, luar biasa. Banyak sekali event-event yang hampir seluruh masyarakat pangkabri itu udah tau lah. Kayak putra putri dangdut, terus hijab next top model. Nah, kemudian Edwin mau tau nih, kan Kak Febri udah menjadi talent di Rumah Pelangi. Apa sih Kak yang sesuatu yang berkesan gitu, yang ada di Rumah Pelangi itu, menurut Kak Febri? Rumah Pelangi sendiri benar-benar berkesan tuh karena menjadi suatu wadah ilmu ya bagi saya, tempat sekolah juga bagi saya. Karena dulu waktu ikut pijen pertama kali di putri model muslimah pun, saya yang masih kurang public speakingnya, terus diasah oleh Rumah Pelangi, yuk ikut jadi MC, belajar jadi MC. Kemudian yang dari saya terbata-bata public speakingnya, terus sering dapet job juga kemarin, Alhamdulillah dapet job dari KPU, MC, terus diajak MC juga di pemilihan putra putri dangdut bangka belitung, tingkat provinsi. Dan itu menjadi kebanggaan buat saya karena saya kayak ngerasa potensi yang tadinya saya kurang bisa bertambah gitu. Terus juga saya suka dengan pengajaran dari Rumah Pelangi itu sistemnya kekeluargaan, jadi mereka itu tidak menganggap, oh saya loh gurunya, kamu muridnya, kamu muridnya, kamu, saya guru, kamu murid gitu kan. Tapi kalau di rumah pelangi sendiri itu sistemnya kekeluargaan, di mana kita tuh dirangkul gitu, nggak hanya pada saat ada kelas aja, tapi kalau misalkan di luar kelas itu kayak kamu ada yang salah apa sih, cerita doang nggak kakak. Berarti sedekat itu ya, nggak formal kaku kayak logo, gue guru, kamu murid gitu ya. Kekeluargaannya keren banget, dapet banget, banyak juga dapet ilmu di Rumah Pelangi. Oke, ternyata Rumah Pelangi istilahnya kalau idun tangkep nih, memiliki jasa besar lah untuk prestasi dari seorang Febri Susanti. Sangat membantu untuk membranding saya juga, karena sebelumnya kemarin ikut Miss Hijab di Surabaya kan dapet top 15, terus setelah pulang dari situ sering diajak untuk jadi juri di beberapa event, dan kemudian yang tadinya orang pusat Miss Hijab Indonesia itu tidak tahu aktivitas saya kayak sering ngejuri kayak gitu kan, karena branding dari Rumah Pelangi sendiri, jadi kayak oh Febri sering ngejuri nih kayak gitu. Alhamdulillahnya sekarang dipakai untuk kemarin ngejuri di pemilihan Miss Hijab Sumatera Selatan, dan jadi mentor untuk top 3 mereka menuju ke nasional nanti di Surabaya. Wow, keren. Dan itu berkat bantuan dari... Branding dari Rumah Pelangi. Keren. Kesitu putang lu dong untuk Rumah Pelangi. Jadi, luar biasa sih. Bukan hanya menyelenggarakan event Pigeon, tetapi juga mementor, membantu, dan support dalam segala hal bagi talent-talentnya keren-kerennya. Nah, Edwin juga lihat nih, Kak Febri sekarang udah aktif juga sebagai MC, moderator, nah itu juga berkat rumah pelangi ya, karena udah dilatih. Itu memang diasah, dilatih juga, dikasih kesempatan utamanya itu. Yang paling utama karena kalau kita pengen menjadi, misalnya pengen menjadi seorang MC, untuk menjadi seorang MC itu kalau misalkan hanya latihan saja tapi tidak ada kesempatan kan tercuma. Nah, jadi kayak Rumah Pelangi itu memberikan wadah, memberikan kesempatan, jadi kayak kita bisa berani gitu. Nggak hanya melatih cuap-cuap, tapi dikasih ruang gitu ya. Iya, dikasih ruang gitu. Keren, keren, keren. Nah, dari sejauh ini, Kak Febri kalau boleh tahu udah tergabung di PT Rumah Pelangi itu berapa lama? Tergabung tuh mulai dari 2020, akhir kalau nggak, kurang lebih tiga tahun. Tiga tahunan, dalam tiga tahun itu pasti udah banyak banget ya pengalaman, ilmu. Alhamdulillah, luar biasa. Banyak banget pengalamannya. Oke, dari informasi yang ada di Edwin juga, ternyata Kak Febri ini seorang tipis juga ya? Iya, dari waktu saya kuliah di Universitas Bangka Blitung, saya menjadi aktivis perempuan. Aktivis perempuan, oke menarik ini. Yang menjadi fokus pandangan Kak Febri itu di bidang perempuan di bagian apanya, Kak? Jadi untuk menjadi fokus perempuan sendiri itu, awalnya itu menjadi dasar keresahan diri sendiri. Diri sendiri ini dulu pernah menjabat di kampus, saya dulu itu ketua himpunan di Kimia, di mana Kimia itu bergabung di fakultas teknik yang mayoritasnya cowok. Jadi ketua himpunan lain seperti teknik pertambangan, teknik elektro, itu ketua himpunannya cowok. Nah, saya ini sendirian cewek seperti kayak diremehkan, loh cewek kok bisa sih jadi ketua himpunan gitu loh. Ini nggak ada apa-apanya nih dibanding kita yang cowok gitu loh. Sedikit ada yang disepelehkan. Dari keresahan tersebut dan memang banyak keresah-keresahan lain yang memang seperti pelecehan seksual, atau seperti catcalling kayak gitu. Jadi menjadi fokus saya untuk menjadi aktivis perempuan, untuk menyuarakan ke perempuan-perempuan lain gitu. Berarti kalau Edwin tangkap nih, KPMB berusaha menyuarakan bahwasannya perempuan itu nggak jauh lebih rendah, lebih lemah, dan sebagainya dari cowok ya. Ternyata bisa setara dalam hal-hal tertentu. Contoh kepemimpinan. Kepemimpinan, karena memang capability perempuan dan laki-laki itu, dia mempunyai wawasan yang sama, mempunyai kesempatan yang sama, kenapa nggak bisa gitu kan. Maka dari itu, saya pengen menyuarakan ke teman-teman, khususnya di kampus saya, di fakultas saya dulu, bahwa aku loh perempuan bisa kok jadi ketua gitu. Jadi memang sebagai aktivis perempuan, kemudian tergabung di BEM. Oke. Dari ketua himpunan, tergabung di BEM, universitas, menjadi menteri pemberdayaan perempuan. Oke, keren-keren. Ya, jadi selain menyuarakan, menjadi salah satu contoh nyata lah gitu. Kalau ini loh, contoh aku bisa setara dengan teman-teman cowok yang lain dalam kemungkinan. Setuju banget sih, Kak, dengan apa nama, yang menjadi pandangan Kak Febri. Karena kalau dari menurut Edwin sendiri, memang begitu seharusnya. Perempuan tidak lebih lemah, tidak lebih rendah, ataupun kapabilitasnya tidak lebih rendah dari laki-laki. Dalam hal seperti itu, contohnya kepemimpinan bisa setara kok, sama aja. Iya. Kalau mempunyai potensi yang sama, ya bisa. Iya, benar-benar. Tidak hanya itu sih, di bidang aktivis perempuan, juga saya di BEM, Menteri Pemberdayaan Perempuan, kemarin kita ada program kerja OSPEC Merdeka. Jadi, setiap OSPEC itu, kebanyakan teman-teman yang kuliah, setiap OSPEC itu kebanyakan senior-seniornya ini, pasti mencari mabah-mabah gitu kan. Jadi, kayak menjaring mabah-mabah. Mana nih yang cantik nih, kayak gitu kan. Gerti, gerti. Menjaring mabah-mabah. Nah, enggak sedikit memang kasus pelecehan dan kekerasan seksual di kampus. Makanya kita kemarin ada program OSPEC Bebas Merdeka dari pelecehan seksual dan kekerasan seksual. Nah, di situ kemarin kita punya link, jadi kayak mabah-mabah seperti kayak, apa ya, dia ngirim link tapi anonim gitu. Jadi, ketika dia ngirim link, ngasih form, form data di Google Drive, pakai anonim, jadi kayak semacam pengaduan gitu. Ini loh, Kak, aku kemarin dicolek-colek sama cutting ini, ciri-cirinya ini. Jadi, itu kita di kampus bisa langsung investigasi gitu loh orangnya. Jadi, memang membuat kampus itu aman dan bebas dari pelecehan dan kekerasan seksual. Sebenarnya, mendengar hal seperti itu agak miris kayak di era yang sekarang, tapi masih ada aja oknum-oknum yang melakukan hal yang sangat, apa ya, tidak terpuji. Apalagi cutting kan, dia kan punya, apa ya, jabatan lah. Jadi, kayak yang mabah-mabahnya ini takut. Jadi, semena-mena ya. Wadah kan, ya, cuma apa ya, hanya tingkatan kuliah nggak? Bukan berarti yang mabah itu lebih rendah. Iya, benar-benar. Keren banget sih. Kemudian, kalau Adin boleh tahu, apa sih yang paling kakak ingat? Setelah ketika menjadi aktivis perempuan, di lingkungan kampus, apa tuh hal yang paling berkesan? Kalau menjadi hal yang berkesan ya, saya tuh paling ingat waktu pernah jadi orator. Oke, keren ya. Di gedung DPRD sama di gedung gubernur. Itu kenapa? Demo atau? Iya, demo. Oh, oke. Saya menjadi orator. Orasi membawa isu keperempuanan. Waktu itu isu tentang patriarki tentang pengupahan perempuan. yang memang harus diseterakan sama laki-laki. Karena memang banyak banget isu tentang perempuan yang gajinya itu lebih rendah daripada laki-laki. Padahal kapabilitinya mereka sama gitu. Jabatan sama, potensinya sama. Namun upahnya memang di bawah laki-laki hanya karena derajat. Derajat laki-laki dan perempuan. Kan tidak, sangat tidak setara. Itu sangat berkesan banget sih karena ada rasa deg-degan. Karena waktu itu jaman-jamannya demo tuh ada yang bilang, oh ini nanti lu diseret itu. Diseret, nanti diculik kan. Nanti diteror. Diteror. Itu berkesan banget. Deg-degannya ada. Cuman kayak merasa, oh aku harus menyuarakan perempuan nih. Sangat berkesan. Dan sampai sekarang masih punya videonya. Masih ingat banget. Benar-benar menyuarakan tentang hak-hak perempuan. Wah, itu oke jadi luar biasa banget ya. Ternyata Kak Febri gak hanya punya pengalaman di bidang pageant yang notabene-nya anggun, cantik. Tapi pernah juga sebagai aktivis, sebagai orator yang menyuarakan hak-hak perempuan. Wah, keren banget sih. Nah Kak Febri, kita udah banyak banget yang ngebahas tentang pageant, kemudian pengalaman Kak Febri, sampai tadi ke dunia orasi-orasi gitu. Ternyata udah pernah yang mau Edwin tanya, ini apa sih yang menjadi motivasi Kak Febri secara pribadi untuk jadi seorang perempuan yang seperti itu loh. Karena jujur, jarang loh ketemu cewek yang kayaknya Febri. Ya kan notabene perempuan itu ya kalem, anggun, apalagi kalau sampai ke gerakan-gerakan itu notabene cowok kan. Itu kok bisa maksudnya. Kenapa tuh? Sebenarnya balik lagi ke keresahan diri sendiri, bahwa ketika kita punya masalah, ketika kita punya keresahan, kalau kita hanya berdiam diri, terus yang menyelesaikan masalahnya itu siapa gitu loh. Kayak contoh banyak sekali teman-teman yang memang punya masalah terhadap kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Banyak yang terkena catcalling, banyak yang dapat pelecehan seksual dicolek-colek dan segala macem, mereka kebanyakan takut untuk membuka masalah itu. Karena katanya aib gitu kan. Karena katanya takut menjadi suatu victim blaming. Karena banyak ketika kita menjadi korban, ngadu nih ke... yang berwenang. Yang berwenang lah. Kayak gitu. Kebanyakan mereka akan melakukan tindakan victim blaming. Dimana kayak korban tuh disalahkan balik. Kamu sih pake bajunya mungkin seksi gitu kan. Kamu sih pake bajunya ketat mungkin gitu kan. Atau tidak terfokus pada kesalahan pelaku namun menyalahkan si korbannya. Jadi dari keresahan itu sendiri, memang banyak teman-teman perempuan, teman-teman muslimah yang memang butuh dukungan. Kalau misalkan semuanya diem, siapa lagi sih yang pengen bergerak gitu. Jadi kan memang harus ada yang pendukung, ada yang penggerak gitu. Jadi dari diri saya sendiri memang pengen menjadi penggerak untuk membantu teman-teman penyintas atau teman-teman yang pernah menjadi korban, pelaku, pelajaran, dan kekerasan seksual gitu. Oke, baik. Ini jadi pebelajaran yang penting banget untuk kita teman-teman. Terutama teman-teman yang cewek. Jadi kalian itu enggak terbatas, kalian itu enggak hanya cukup diem-diem aja. Apalagi nih ketika teman-teman mendapatkan sesuatu yang tidak wajar, yang mengusik. Nah, jadi kita bisa teman-teman bersuara. Contohnya Kak Febri bahkan menjadi seorang penggerak atas keresahan yang telah dialami. Itu keren banget. Sekarang tuh banyak teman-teman yang punya kasus penyintas korban pelajaran seksual. Ada yang kasusnya memang dia sampai enggak mau lagi kuliah karena malu gitu kan. Cuman kita di sini, kita kan ada timnya. Saya dulu pernah ikut komunitas di Perempuan Berkisah. Itu tuh manajemennya dari luar. Saya komunitas berkisah perwakilan dari Bangka Blitung. Memang kita menaungi teman-teman perempuan penyintas pelajaran seksual itu untuk berkembang gitu. Walaupun mereka kemarin mendapatkan mental yang buruk karena dapat pelajaran seksual. Cuman kita pengen mereka tetap berkembang. Punya karya gitu. Jadi memang dulu kita punya grup di mana grup itu isinya penyintas-penyintas korban pelajaran seksual dan kita kembangkan dengan mereka punya karya sendiri. Contohnya kayak mereka buat souvenir. Kayak gitu kan. Buat karya-karya yang memang mempunyai nilai jual gitu. Jadi enggak yang stuck. Oh mentalku rusak aku. Tidak berharga lagi gitu kan. Jadi sekarang mereka punya usaha sendiri dan memang punya karya sendiri. Enggak stuck di mentalnya yang rusak. Iya benar sih kak. Untuk mental setelah apalagi mendapatkan kasus pelajaran itu luar biasa dampaknya. Bahkan banyak teman-teman kita habis itu mohon maaf bahkan stress. Bahkan gila. Nah keren banget sih. Itu menjadi wadah ya untuk teman-teman yang pernah mengalami hal sangat tidak mengenakan itu untuk tetap berkembang. Jangan terus-terusan stuck atau bahkan down. tapi bisa kembali meraih potensi-potensi yang ada. Benar banget. Maka dari itu saya sendiri ya memang fokusnya untuk membantu teman-teman itu juga. Untuk menyuarakan hak-hak perempuan lainnya. Dan untuk membantu mereka mengembangkan mental. Membangun mental mereka kembali. Sebelum kita lanjut boleh sambil minum? Boleh. Oke. Dari yang Edwin dapat nih. Prestasi Kak Febri kan udah banyak. Kemudian hal-hal yang telah dilakukan, kontribusi yang dilakukan. Khususnya untuk teman-teman perempuan udah banyak juga. Nah yang menjadi cita-cita atau harapan Kak Febri sendiri apa kedepannya? Yang pertama dari sisi ini dulu deh. Pijen dulu deh. Apa harapan kedepannya? Kalau di Pijen sendiri, balik lagi ke saya juga suka fashion. Jadi memang punya perencanaan. Balik lagi nih ke bisnis. Oke. Pengen punya bisnis fashion tentunya. Terutama di Bangka Blitung sendiri kan memang bisnis fashionnya masih sedikit ya. Memang brand-brand dari Bangka Blitung memang belum banyak. Pengen kedepannya tuh punya brand sendiri khusus fashion di Bangka Blitung tentunya. Amin. Amin. Amin ya teman-teman. Keren loh. Itu mimpi yang jangka panjang ya. Tadinya di Pijen sendiri kan kerucutnya adalah menjadi seorang model kan. Pijen model gitu. Tapi kayak di umur yang segini kayaknya untuk menjadi model nanti aja deh. Kenapa nggak kita asah lagi untuk menjadi di atas model. Punya brand sendiri cari model gitu kan. Oke. Keren, keren, keren. Jadi pengen insya Allah semoga ada rezekinya. Pengen buka fashion di Bangka Blitung. Amin. Ternyata udah jauh ya. Tadi Edwin kiranya mau ikut misalkan entah model apa lagi gitu. Ternyata udah jauh banget nih kiranya. Kayaknya yang miss model hijab udah terakhir. Udah ya oke oke oke. Semoga dimudahkan apa yang menjadi harapannya. Nah kemudian mengenai pemberdayaan perempuan. Apa yang menjadi cita-cita ke Fabry ke depan. Yang bakal dilakuin mungkin. Oke untuk pemberdayaan perempuan sendiri kemarin pernah datang ke yayasan pendidikan anak-anak cacat. Di situ memang kita fokuskan kepada anak-anak perempuan. Jadi di situ tuh lulusan YPAC di situ yang laki-lakinya kebanyakan itu bekerja kembali di situ. Jadi kayak menjadi OB atau menjadi bagian di dapur. Namun kebanyakan perempuannya itu anak-anak disabilitas di situ itu balik lagi telah lulus tuh balik lagi ke rumahnya. Jadi tidak mendapatkan pekerjaan. Jadi pernah juga berbincang-bincang sama ibu-ibu di situ bahwa nanti ke depannya insya Allah. Kalau misalkan ada rezeki dan kesempatan kita pengen buat program untuk ngasih sesuatu yang memang bakal menjadi nilai jual kepada perempuan-perempuan disabilitas di situ. Amin, amin. Semoga dipermudah ya kak ya. Amin, ya Allah. Tujuannya mulia banget tuh. Memang benar sih kak. Apalagi jangankan, mohon maaf nih, teman-teman yang disabilitas. Banyak teman-teman yang normal aja kesusahan dari lopangan pekerjaan. Benar. Oke, ini berikutnya Edwin mau membahas yang agak pribadi mungkin. Boleh nggak? Boleh. Oke, boleh ya. Nah, sejauh ini atas prestasi dan pengalaman yang kak Febri raih, tentu support dari kedua orang tua dan keluarga besar pasti berpengaruh besar ya. Nah, yang mau Edwin tanyain, siapa sosok selain kedua orang tua dan keluarga yang berjasa hingga membentuk seorang Febri Sutanti yang sekarang ini? Oke, Alhamdulillah ya tentunya benar sekali support yang paling utama itu adalah orang tua dan keluarga tentunya. Cuman ada memang faktor-faktor support lain seperti doi. Oke. Seperti calon suami saya yang memang mensupport kegiatan saya memang karena banyak sekali perempuan-perempuan yang punya pacar. Oke. Notabene-nya dilarang ya sama pacarnya ya. Karena kalau misalkan seorang aktivis itu kan mereka akan banyak mengenal orang gitu kan. Cuman Alhamdulillahnya si doi ini mengerti dan bukan membebaskan ya, memberi kepercayaan. Oke. Memberi kepercayaan untuk saya beraktivitas di rumah pelangi maupun di tempat-tempat yang memang saya bisa berkembang gitu. Selain itu juga ya tahu sendiri ya rumah pelangi juga salah satu faktor saya bisa termotivasi sehingga seperti ini. Sekarang ini. Sekarang ini juga rumah pelangi sangat luar biasa sekali. Menjadi sekolah dan menjadi wadah yang baik untuk saya berkembang. Hingga sekarang ini ya. Sampai sekarang. Baik. Ternyata doi beda dari doi-doi yang lain ya. Sangat support dan memberikan kepercayaan. Support karena terjemput. Oke. Nah dari yang Edwin dengar nih katanya udah mau ke Jijang Serius nih ya. Iya. Alhamdulillah. Mohon doanya teman-teman. Amin. Amin. Semoga dipermudah dan dilancarkan di hari H nanti. Amin ya Allah. Dan menjadi keluarga yang sakinah mawadahwarohmah. Amin. Oke. Sebelum keberikutnya Edwin mau Kak Febri melihat kamera kemudian mengucapkan ya terima kasih ataupun apapun kepada calon suaminya. Ya Allah. Hai aku manggilnya A. Siapa? Oke A. Payang. A. Oke oke boleh silahkan. Hai A. A. Jadi terima kasih ya udah ngasih support selama ini. Aduh deg-degan ya. Alhamdulillah selama kurang lebih menjalani hubungan 4 tahun. Doi benar-benar support banget. Terima kasih buat A. Udah ngasih kepercayaan. Untuk bisa saya berkembang di rumah pelangi maupun di wadah-wadah lain. Dan juga semoga kedepannya nanti kalaupun saya masih diberikan izin untuk masih berkembang lagi potensi yang saya miliki. Insya Allah nanti saya akan menjaga kepercayaan itu. Terima kasih. Oke keren. Apa sih yang menjadi sesuatu nih. Something dari calon suami. Oh si A. tadi. Sehingga membuat seorang Febri Sutanti itu jatuh hati. Aduh. Apa itu? Kalau itu ya. Si A. ini orangnya itu cowok dan cewek itu pasangan itu menurut saya pribadi harus ada yang dominan. Harus ada yang nggak dominan. Kalau sama-sama dominan bentrok. Nah saya ini adalah orang yang dominan. Oke. Jadi si Doi ini orangnya itu ya manut. Manut gitu. Oh iya boleh. Iya boleh gitu. Tapi tetap pada porsinya gitu. Jadi saya ini adalah tipikal yang pengatur gitu. Pengatur. Perancang. Pokoknya dominan. Bacara juga ya? Nah si Doi ini memang tipikal orang yang pengen diatur. Jadi kayak contoh deh mau kondong kondangan nih misalnya. Dia tuh tipikal yang pengen aku pakai baju apa ya gitu. Sedangkan aku tuh tipikal yang kayak eh kita pakai baju ini aja. Yang ini aja. Aku pakai kebeja. Aku pakai dress yang ini. Jadi warnanya harus sama. Sepatunya harus match gitu. Jadi memang alhamdulillah ketemu titik tengahnya di situ. Jadi saling melengkapi. Jadi konkret sampai sekarang ya? Konkret. Alhamdulillah. Dianya seneng diatur. Aku juga seneng atur. Karena memang backgroundnya begitu. Yang satunya butuh istilahnya. Butuh saran. Saran. Masukan. Dan satunya memang seneng memberikan masukan. Oke baik. Luar biasa sekali. Semoga lancar kak ya. Sampai hari berbahagia ya nanti. Amin. Nah sebelum kita tutup nih kak. Edwin punya sedikit challenge untuk kak Febri. Boleh ya? Boleh boleh. Oke. Oke halo sahabat kreatif. Jadi di segmen terakhir ini. Kita akan challenge sang bintang tamu kita. Yaitu challenge yes or no. Oke. Nah jadi challenge ini kita akan bertanya kepada narasumber kita. Setuju atau tidak? Yes or no? Mengenai statement-statement yang akan kita bacakan. Gimana kak Febri? Udah siap? Oke baik langsung saja yang pertama. Yes or no? Dengan istilah duduk di depan pintu jodoh seret. Oke. Gimana setuju? No. Gak setuju. Gimana? Karena sering duduk di depan. Memang Alhamdulillah jodohnya gak seret. Karena kalau misalkan kita lagi makan siang tuh kan. Duduknya depan pintu tuh enak banget kan. Sambil angin kepadu. Gitu kan. Alhamdulillah. Tapi jangan diikutin ya teman-teman. Siapa tau mitos di saya di kampung. Oke. Oke jadi no ya. Karena ada buktinya teman-teman. Sering duduk makan di pintu. Ternyata jodohnya lancar aja. Oke lanjut. Nah ini berikutnya pernah atau tidak aneh. Pernah atau tidak nangis karena ditinggal mati binatang peliharaan. Si pernah. Oke. Gimana tuh ceritanya? Pernah bukan ditinggal mati sih. Tapi? Ditinggal kayak kabur gitu. Jadi punya kucing. Kucingnya itu pig nose ya. Yang hidungnya pesek itu. Dia sangat lucu banget. Gembul, gendut. Sayang banget. Namanya muza. Muza ini diambil dari nama kucingnya Rasulullah ya. Jadi benar-benar sayang. Dikasih makan tiap hari. Puknya dibuat. Kita tau. Ventilasi kebuka. Dia keluar. Sampai sekarang gak ketemu. Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang gak ketemu. Jadi aduh kayak kehilang. Benar-benar kayak kehilangan anak. Itu kapan hilangnya? Udah lama? Beberapa bulan lalu. Masih tahun ini. Jadi kayak aduh. Masih berharap ya? Sebenarnya masih berharap. Cuman aku pribadi sih mikirnya. Kalau memang ditemukan orang. Semoga diurus baik-baik aja. Muza. Bunda love you, nak. Semoga muza baik-baik aja. Dan harapan terbesarnya semoga kembali. Iya. Amin. Amin. Seat banget ya ceritanya. Oke lanjut. Yes or no? Pelajaran matematika adalah pelajaran yang paling sulit? Yes. Yes. Seorang anak kimia bilang yes. Yes. Kenapa tuh? Kadang memang apa ya? Dibilang sulit. Ya memang sulit. Karena memang. Gimana ya? Kadang otak kita tuh lagi gak nyampe. Disuruh mikir berat tuh malah. Kayak aduh ini apaan sih? Pernah dulu waktu SMP kayaknya. SMP. Aljabar apa-apa ya. Pokoknya pelajaran matematika murni. Terus sampai aku tuh pernah ngomong gini. Ini. Pelajaran ini. Kalau aku gak ngerti pun aku masih bisa buka toko. Kayak aku masih bisa satu tambah satu atau pakai kalkulator kan. Kenapa aku harus belajar ini? Sampai dulunya bikinnya gitu. Cuman memang sekarang matematika itu banyak pengaplikasiannya. Seperti statistik dan banyak hal lainnya. Kirain. Kirain. Kayak aduh nyangka tadi tuh seorang dari kimia itu bakal gak setuju dengan stand manitri. Tidak setuju ya? Tetap sulit. Tetap sulit. Cuman harus dikasih makan rewasan. Oke. Yap next. Kita masih ada beberapa PTN untuk narasumber kita. Nah jadi Kak Febri kan berproses selama nih di Rumah Pelangi. Di Rumah Pelangi juga berkembang dan ada mentor-mentor yang sangat luar biasa. Salah satunya CEO PT Rumah Pelangi sendiri, Bang Jojo. Itu juga berjasa ya? Iya banget. Untuk mengembangkan dan melatih Kak Febri sendiri. Nah pernah atau tidak diomelin Bang Jojo sampai nangis? Hmm kalau sampai nangis enggak. Oh enggak ya lah. Padahal dia udah berarat sampai nangis. Itu parah ya? Yang terparah deh. Enggak sih Kak Jojo itu lebih ke nasihatin. Cuman gak sampai yang nangis-nangis tuh. Enggak ya. Cuman kayak beliau itu seperti di event-event lainnya. Aku selalu bilang beliau itu adalah bukan hanya kakak. Tapi emak juga. Bapak juga. Jadi kayak beliau itu memang punya peran. Banyak peran kayak peran emak tuh dia cerewet. Peran bapak tuh dia protektif. Seperti itu. Complete ternyata ya? Complete. Oke keren-keren. Next nih. Setuju atau tidak dengan kalimat kebiasaan bangun pagi dapat membuat seorang berpikir lebih positif dan lebih aktif dalam menjalani hari? Setuju. Setuju. Bener. Bener. Teman-teman. Aku tipikal yang memang tidak bangun pagi. Loh? Kiranya jadi orang yang bangun pagi? Tapi mempunyai efek. Tapi kayak. Gimana tuh? Kalau kita jarang bangun pagi nih. Ini bukan motivasi ya teman-teman ya. Kalau kita jarang bangun pagi. Sekalinya bangun pagi tuh malah lebih kerasa efeknya loh. Daripada kita tiap hari bangun pagi tuh kan kayak. Ah udah biasa nih efeknya apaan gitu kan. Jadi kalau kita jarang bangun pagi. Sekalinya bangun pagi. Lagi-lagi bukan motivasi ya. Kalau kita jarang bangun pagi. Sekalinya bangun pagi tuh dapat efek kok lebih seger ya gitu. Kok aktivitasnya kok lebih enak gitu. Setuju sih. Setuju ya. Tapi kalau bisa bangun pagi terus dong. Jangan hanya jarang-jarang aja untuk mendapatkan efek tadi. Jangan ditiru teman-teman. Setuju. Nah terakhir nih Kak. Sebelum kita closing. Jadi. Pernah atau tidak mendapatkan komentar pedas dari orang? Pernah. Oke gimana tuh? Sepedas apa tuh? Kalau komentar pedas itu banyak banget. Yang paling? Yang paling tuh dulu tentang fisik. Karena saya tuh dulu gendut banget. Kayaknya sekarang juga masih sedikit tebel. Saya yang gak gendut tapi tebel. Tapi tebel. Tapi kata kira-kira di ini tuh tebel. Dulu tuh gendut kan. Karena dulu juga sering ikut perambuka tuh item banget gitu kan. Jadi kan standar masyarakat Indonesia kecantikannya adalah putih. Rambutnya panjang. Badannya kurus. Udah kayak bihun kan. Jadi dulu tuh pernah kayak yang disepelekan. Karena kecantikan. Juga banyak kok pigeon-pigeon yang memang memfokuskan. Oh ini nih yang cantik. Tapi otaknya gak ada. Gak apa-apa. Yang penting good looking. Sedangkan banyak teman-teman yang punya potensi yang memang bawasannya bagus. Walaupun fisiknya tidak menjadi standar masyarakat dikesampingkan gitu. Jadi kayak dulu pernah dibilang. Apa ya? Babon. Tentang gak sih babon? Itu langsung depan muka ya? Depan muka itu dibilang? Iya. Itu yang ngomongin tuh cowok tuh. Waktu jaman-jaman SMP. Kalau gak salah SMP, SMA. Berani bilang babon. Itu mati awas ya kalau gue kurus. Coba sekarang masih berani gak bilang babon ya? Jangan ya. Terkepincut loh. Tapi jangan ya udah mau nikah nih. Tapi sekarang lebih ke apapun hal-hal negatif dari orang lain. Lebih ke mengabaikan sih. Karena itu akan menjadi penghambat kita untuk menjadi potensi kita berkembang. Benar-benar. Dan gak penting juga ya? Iya. Oke itu pertanyaan terakhir dari challenge kita. Yes or no? Oh, luar biasa. Oke ya. Terima kasih banyak Kak Febri atas waktunya. Semoga sukses selalu. Dan semakin berkembang. Dan juga doa dari Edwin semoga dilancarkan sampai hari nanti. Amin. Terima kasih Kak Febri. Sampai ketemu kembali. Oke teman-teman. Jadi inilah podcast kita. Podcast Sang Pemimpi. Dari mimpi menjadi inspirasi. Saya Edwin Syah. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Bye. Bye. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.